Warga di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah keracunan masal setelah menyantap makanan di hajatan pernikahan. Rata-rata warga mengeluh pusing, mual, dan diare. Ratusan warga Kelurahan Banaran Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah senin siang menjalani pemeriksaan kesehatan. Warga mengaku pusing, mual, dan diare setelah menyantap makanan di acara hajatan pernikahan di hari Minggu. Tiga orang warga bahkan harus dirawat di puskesmas. Mereka diduga keracunan. Untuk itulah tim kesehatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali melakukan pemeriksaan untuk memastikan penyebab warga sakit. Jadi yang dikonsumsi apa aja waktu itu? Ada sop, ada sop, terus ada makanan dari kering. Yang makan sop saja selamat, istri saya selamat. Tidak kena, hanya sop, makan sop saja. Yang makan nasi dengan kering itu semua, kena semua. Selain memberikan pengobatan, DINKES Kabupaten Boyolali juga mengambil sampel makanan yang dikonsumsi warga untuk diuji kandungannya di laboratorium. Mengamankan sampel yang hari ini akan dikirim ke BALEMKES PAK Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Berapa orang yang terkena? Berdasarkan data ini, tadi sudah ada hampir 50 orang. Hingga Senin sore masih ada warga yang dirawat di rumah sakit akibat keracunan makanan. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah.